Intro Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketujuh Paulus pernah berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius merupakan kitab terakhir yang Paulus tulis sebelum pada akhirnya Paulus dibunuh sebagai seorang martir. Dan kalau kita sama-sama lihat pasal yang keempat ini merupakan pasal terakhir, bagian yang terakhir yang Paulus tulis untuk Timotius. Jadi kalau kita sama-sama lihat setelah beberapa saran Paulus berikan kepada Timotius untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, Paulus melihat kilas balik hidupnya dan Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana rasanya jika kita sebagai orang percaya kita dapat benar-benar berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, sampai akhir dan aku telah memelihara iman. Semua orang bisa memulai yang namanya pertandingan, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Berbicara soal pertumbuhan rohani, kita sama-sama melihat bahwa semua orang bisa memutuskan untuk bertumbuh, tapi apakah semua orang bisa benar-benar terus bertumbuh sampai akhir dengan konsisten dan baik. Kalau kita sama-sama lihat sebagai seorang Kristiani, kita sama-sama memperingati hari Pentecostal di mana kita dikirim seorang penolong roh kudus untuk kita semua, untuk menguatkan kita di dalam perjalanan iman kita. Tapi ada bagian aktif yang perlu kita lakukan sebagai seorang percaya. Ada begitu banyak hal tapi kita mau melihat dua hal pada hari ini. Yang pertama, firman Tuhan. Di dalam Matthew 7 ayat yang 24 sampai 27, disitu kita bisa melihat dua dasar iman. Kita mau sama-sama melihat firman Tuhan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan iman kita. Bukan saja kita melihat satu ayat, dua ayat, lalu kita selesai membaca firman Tuhan. Tapi mari kita sama-sama melihat firman Tuhan ini untuk sebagai hal yang dapat kita renungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunitas. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan ke-25 disitu dikatakan pentingnya orang-orang yang dapat mendorong kita, menguatkan kita, menghibur kita. Jadi mari, sebagai orang percaya yang akan terus konsisten di dalam pertumbuhan rohani kita, kita miliki dua hal ini. Firman Tuhan sebagai fondasi iman kita di dalam pertumbuhan rohani kita. Yang kedua adalah komunitas, bagaimana kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang dapat menjadi support system kita di dalam pertumbuhan rohani kita. Sampai pada akhirnya kita semua dapat berkata, kita telah mengakhiri pertandingan yang baik, kita telah mencapai garis akhir, dan kita telah memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati. See you in the next IC Faith. Tuhan Yesus memberkati.